Hai balik lagi di Deli Mili kali ini saya bukan mau masak ayam ya tapi saya mau masak pasta pasta yang sering dibikin di rumah kali ini saya mau bikin pastanya itu ada tiga jenis jadi yang untuk cemilan ada yang untuk sarapan ada yang untuk dewasanya dan saya akan bikin resepnya resep-resep yang gampang yang kemungkinan bahannya ada di rumah menu yang pertama saya akan bikin yang untuk menu dewasanya itu spaghetti spaghetti nya gampang namanya spaghetti aglio e olio disini saya rebus spaghetti nya itu sampai enggak sampai al dente ya tapi lebih-lebih agak matang kalau dente saya kurang suka suami juga kurang suka karena di dalamnya itu masih agak sedikit keras jadi kita pilih yang well done gitu jadi mateng sampai ke dalam kalau kalian suka yang al dente silahkan dimasak sampai al dente aja disini juga bahannya gampang saya cuman pakai ini ya apa daging asap kalau kalian enggak ada daging asap itu boleh pakai bakso sosis nugget atau apa ya hanya telur atau enggak pakai pun juga sebetulnya enggak papa dan untuk bumbunya saya hanya perlu buku bawang bawang putih boleh dicincang boleh dihaluskan tapi biasanya itu dicincang lalu cabai cabainya boleh cabai keriting dicincang juga atau kalau saya pakainya cabainya cabai rawit merah ya lalu saya pakai lada dan pakai penyedap penyedapnya itu saya pakai penyedap rasa sapi lalu saya pakai juga disini untuk penambahannya yaitu bon cabai semakin banyak bawang putihnya tentunya akan semakin enak ya jadi kalau enggak pakai protein sebetulnya enggak papa mau pakai protein apapun daging merah atau daging putih atau seafood gitu ya itu enggak papa enggak pakai pun seperti tadi saya bilang sebetulnya enggak papa juga karena pada dasarnya alio eolio ini hanya butuh bawang putih cabai dan perasa sebetulnya itu aja sama minyak gitu ya karena dia nanti berminyak enggak enggak pakai krim enggak pakai keju enggak pakai susu gitu ya jadi memang hanya berminyak begitu aja disini saya pakai bawang putih yang sudah digiling gitu ya sudah dibaceng lalu saya masukkan si daging asapnya kalau untuk potongan terserah potong tipis-tipis enggak papa tapi saya pilih ini karena bisa untuk satu suapan ini salah satu menu spaghetti resep spaghetti atau jenis apa ya spaghetti yang dimasak seperti ini adalah yang favorit di rumah karena bahannya gampang bumbunya juga simple tapi rasanya itu bisa enak gitu saya pernah terapin ini di bihun atau di mie goreng Indonesia gitu ya kayak mie kuning atau mie telur gitu tapi enggak cocok rasanya aneh tapi entah kenapa ketika saya pakai dengan si pasta yang jenisnya spaghetti ini justru cocok gitu makanya ya itu kenapa kita lebih suka yang spaghetti yang seperti ini untuk bahan dan bumbunya nanti saya taruh di seperti biasa ya di deskripsi karena kita sukanya pedas jadi itu kenapa saya pakai kalau pakai rawit merah aja rasanya terlalu menggigit gitu ya karena kan dia cabainya fresh karena itu saya pakainya saya tambahin lagi dengan si cabai bubuk cabai bubuknya ini optional ya bisa kalian pakai atau enggak juga enggak apa-apa dan untuk toppingnya nanti paling saya saya apa saya sprinkle in aja parsley yang sudah bubuk atau yang fresh juga enggak apa-apa oh ya tips sedikit biasanya kadang-kadang saya suka kasih setelah seperti ini saya kasih lagi sedikit air gitu ya supaya dia enggak terlalu keras gitu nanti ketika saya diemin satu jam atau enggak langsung dimakan gitu selesai cuma tinggal aduk-aduk aja sebentar dan jadi sarapan atau makan malam yang enak untuk keluarga oke ini sudah selesai sekarang saya lanjut ke menu kedua yaitu untuk anak-anak ini makaroni makaroni keju atau mac and cheese makaroni keju atau mac and cheese Oke, ini saya sudah mempersiapkan makaroninya yang sudah saya rebus tadinya ya. Lalu saya sediakan tepung teriku, blue band, susu, lada, keju, dua jenis keju, keju spread, dan keju cheddar yang putih. Di sini saya pakai blue band, tapi nggak pakai minyak. Beda ketika bikin aglio eolio tadi, itu saya pakai minyak dan pakai blue band. Boleh pakai butter yang engker juga nggak apa-apa, justru lebih enak. Kalau di spagetti tadi, kita hanya pakai margarin, itu nanti ketika kita diemin itu dia biasanya agak kayak ngebeku gitu, beku jadinya keras, tambah keras. Itulah kenapa memang kalau aglio eolio itu kan dia pakainya dasarnya minyak ya, jadi nggak ada yang pakai blue band, karena nanti ya itu tadi, namanya juga minyak, olio. Kalau mau bikin yang aglio eolio tadi, untuk anak-anak bisa di-skip cabainya ya, jenis cabai mau itu cabai bubuk atau cabai fresh-nya, hanya cukup bawang putih dan minyak. Oke, itu tadi saya sudah masukkan terigu yang fungsinya untuk mengentalkan nanti ya, untuk ada efeknya, jadi kayak kental gitu lah. Ini dicampur susu sedikit. Jadi kunci dari mac and cheese ini adalah kalau kita mau yang bikinnya enak, maka keju yang kita pilih harus merek yang enak, jenis yang enak. Maka dia akan naik rasanya gitu ya, tapi kalau kita pakai kejunya nggak enak, ya rasanya juga pastinya nggak akan seenak yang kejunya enak. Kalau kalian ada mozzarella cheese, itu juga enak. Nanti ketika udah mau matang gitu ya, baru dimasukin, yang udah diparut, nanti dia akan beri efek lebih kayak apa ya, kayak slime, bukan slime ya, tapi ya seperti yang kalian tahu lah ya, kalau macaroni cheese apa, kalau mozzarella cheese itu seperti apa, lengket-lengket gitu ya. Di sini kedengeran ya, ada saya matiin kompor, terus nyalain lagi, itu karena, ini kan dia sensitif ya, susu, keju, kalau dimasak dengan suhu yang terlalu panas, sementara kompor saya nggak bisa sampai yang terlalu kecil begitu, nanti takutnya gosong, jadi ketika suhunya udah semakin naik, saya matiin dulu, lalu saya nyalain lagi kompornya ya. Ketika semua sausnya sudah tercampur rata dan sudah nggak ada yang menggumpal gitu, saya masukkan si makaroninya. Nah, terlihat ya, sudah mengental, sudah, sebetulnya sudah mateng, dan ini nanti saya tambahin lagi sedikit dengan keju cheddar yang sudah saya parut. Sekarang saya lanjut bikin makaroni yang biasanya anak-anak suka juga di rumah ya, itu makaroni telur, digoreng dengan bumbu yang sudah instan. Ini dia. Karena di sini saya ada proses penggorengan, terutama telurnya, supaya telurnya itu ada, agak bisa, bisa agak gosong gitu, maka saya pilih pakai minyak dan pakai margarin. Kalau hanya pakai margarin, nanti dia akan terlalu gosong, tapi dia nggak akan bisa garing gitu telurnya ya, jadi kurang enak teksturnya nanti. Untuk bikin menu yang seperti ini, pastikan telurnya itu sudah sampai wangi gitu ya, harum-harum yang ditimbulkan dari si telur yang sudah agak kecoklatan. Beda ya, ketika kita bikin telur yang scramble egg, tapi nggak terlalu ada kecoklatannya, dengan scramble egg yang sampai dia itu agak kecoklatan. Untuk bumbu instannya itu banyak ya, ada yang rasa biasanya ya, itu ada dari merek Indofood, atau di merek-merek lain juga ada, itu seperti barbecue, keju, jagung manis, atau sapi panggang, ayam panggang, itu banyak. Jadi tinggal disesuaikan mau yang rasa apa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. disini saya pakai yang rasa barbecue dicampur dengan yang jagung manis oke ini sudah matang berarti sudah selesai juga 3 menu yang saya buat tadi terima kasih sudah menonton jika resep ini bermanfaat silahkan di like di subscribe channelnya dan di share sekali lagi terima kasih sudah menonton thanks for watching dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati